Oke teman selamat datang di channel ACFCH Nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya sebuah tutorial Cara menggunakan game guardian di bus simulator Indonesia tanpa akses root Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Oke teman langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu Nah silahkan kalian download saja di link deskripsi ya teman-teman Nah setelah kalian mendownload dan menginstall aplikasinya Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah masuk ya teman-teman ke aplikasi game guardian yang HW Di bagian sini kalian pilih saja untuk game 32 bit Di bagian sini kalian tunggu saja sampai proses loadingnya selesai Dan di bagian sini kalian cukup klik pasang saja dan tunggu proses loadingnya sampai selesai Nah ini game guardian sudah berhasil terpasang ada S2 dan H2 Nah yang SW dan HW dihapus saja karena sudah digantikan dengan game guardian yang baru Nah setelah itu langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah masuk ya teman-teman ke aplikasi Oktopus Oke teman ini sudah masuk ya di dalam aplikasi Oktopusnya Kalian cukup klik saja ikon plus untuk menambahkan aplikasi atau game ya teman-teman Nah disini kita klik saja game guardian dengan nama acak tambahkan ya teman-teman Oke Nah setelah itu ya teman-teman kalian klik saja ikon plus lagi ya teman-teman Untuk menambahkan game bus simulator ya teman-teman Oke disini kalian tinggal cari saja bus simulatornya Klik juga tambahkan ya teman-teman Oke tambahkan Nah setelah itu kalian klik di bagian saya ya teman-teman di bagian pojok kanan bawah Dan kita klik paling atas manajemen permainan Oke paling atas Nah di bagian sini kita non aktifkan saja ya teman-teman Karena ini untuk menon aktifkan controllernya ya teman-teman Kan kita tidak butuh controller disini Oke kita kembali lagi ke menu home ya teman-teman Dan buka lagi aplikasi game guardiannya Dan kita izinkan ya teman-teman Oke Lalu di bagian sini kalian pilih saja Tampilan jendela pop up ya teman-teman Dan klik terima Oke Klik di bagian terima ya teman-teman Lalu kalian klik tombol kembali Dan buka lagi game guardiannya ya teman-teman Di bagian sini kalian cukup klik oke ya teman-teman Lalu di bagian pojok kanan bawah kalian klik mulai Nah ini game guardiannya sudah ada ya teman-teman Oke sekarang kita bakalan langsung uji coba di gamenya teman-teman Di bagian sini klik saja abaikan Sebelum lanjut ke tutorialnya Alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe ya teman-teman Nah teman ini sudah masuk ya di dalam gamenya Kita bakalan coba untuk klik game guardiannya Apakah bisa membaca di game ini atau tidak ya teman-teman Oke kita bakalan coba klik ya teman-teman Dan sukses ya Game guardian bisa membaca di game bus simulator ini Nah sekarang kita bakalan uji coba ya teman-teman Untuk meningkatkan kecepatan saat bermain game Oke langsung saja kita pilih ya rutenya ya teman-teman Yang dekat saja Oke berangkat Oke ini sudah masuk ya teman-teman di dalam gamenya Nah saya bakal ke jalan rajain dulu ya teman-teman Biar pas nanti pakai game guardiannya Biar enak ya teman-teman Oke kita atur posisi dulu ya Oke Ayo co ke jalanan Kita bakalan tes game guardiannya Oke Kalem 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 Oke ini pergerakannya masih normal saja ya teman-teman Oke kita bakalan uji coba untuk menggunakan game guardian Tekan beberapa detik ya teman-teman Lalu klik ke kanan Nah Oke kita bakalan uji coba untuk kecepatan 6 dulu ya teman-teman Oke ini masih kurang cepat ya teman-teman Tapi Oke kita bakalan uji coba ya teman-teman Untuk meningkatkan lagi kecepatannya Wuh Oke bentar teman Oke kita Di 15 Wuh ngebut ya teman-teman Ini menjadi cepat sekali Aduh Aduh Blak Oke kita akan uji coba ya untuk meningkatkan ke 20 Oke Aduh Nah ini terbukti berhasil ya teman-teman Game guardian Bisa digunakan tanpa akses root Nah teman itu dia ya tadi untuk cara menggunakan game guardian di busir Cukup mudah kan tinggal kalian ikuti saja Nah mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya teman-teman Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Cus support terus